Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membongkar sekaligus ingin sharing tentang bagaimana cara memperbaiki dan cara mengecek ketika kita membeli selenoid untuk air jadi ini katuk untuk keluar masuknya air di tegangan 220 AC dan ada yang DC 24 volt dan DC 12 volt cuma yang ini dia ada di AC 220 ini tanda centangnya ini di 220 ukuran 3x4 ini 3x4 inci ketika baru pertama kali saya beli ini tidak bisa digunakan jadi walaupun di hubungkan ke listrik ini tidak bisa tidak bekerja dan cara mengetahui in mana in mana out di bagian bawah ini ada tanda panah jadi ini in dan ini outnya out air innya dan out ini sudah ada arahnya ya jadi jangan sampai terbalik dan di bagian innya ini ada saringan jadi supaya tidak kotoran itu tidak masuk ke bagian katupnya ini ini sudah ada saringannya terus ketika saya gunakan seperti ini ya saya gunakan seperti ini nah kalau ini kan kerasa ada bunyinya ketika baru pertama beli ini tidak tidak bisa tidak ada bunyi kayak gitu dan saya coba cek di posisi buzzer kayak gini ya di buzzer kayak gini menggunakan multimeter cek aja di bagian kawatnya ini nah jika tersambung akan ada nilai di buzzernya ini kayak gitu nah jadi kalau di multimeter ini ada nilainya berarti kumparan atau lilitannya ini dia tidak ada masalah kabelnya tidak putus kalau masih tidak bisa ketika dihubungkan kita lepas keempat bautnya ini lepas bagian pojok terlebih dahulu pojok antar pojok kumpamanya ini kan pojok kiri atas terus yang kedua pojok kanan bawah masangnya juga sama jadi disilang supaya tidak apa namanya supaya tidak tinggi sebelah kita tinggal lepas aja dan setelah saya lepas di bagian katuk untuk ngangkat membrannya ini ya ini saya lepas nah kena dapir nah bagian ini bagian katuknya saya akan perlihatkan dulu ini bagian katuk biasanya ini kotor di bagian pinggirnya ini kotor dia kita bersihkan dulu pakai kuas ini bersihkan dulu pakai kuas bagian pinggirnya ini biasanya kotor terus yang bikin masalah ini tidak bisa ini di bagian ya arahnya kayak gini untuk pernya ini terus di bagian selenoidnya ini ada besi jadi kalau nanti ada apa namanya ada aliran listrik dia akan menutup akan keluar kayak gini ngedorong keluar posisinya kayak gini dan ini karet karet di dalam juga ada birnya di dalam ada birnya juga dan ketika kita pasang kayak gini nah ini yang ngedorong di bagian tengah ini dia menutup aliran udara atau air yang akan lewat disini untuk mendorong membrannya jadi kan seharusnya dia ini kayak gini saya contohkan aja jadi ketika on ketika posisi off dia ini ketutup kayak gini jadi air tidak bisa lewat ketika posisi on ini akan ngangkat akan ngangkat maka membran ini akan menarik ke atas baru air bisa lewat ke bagian sela-selanya itu jadi kesela-selanya ini air itu baru bisa lewat nah sebelumnya bir di bagian dalam ini gak mau narik ke ke dalam kayak gini jadi membran ini gak ngangkat ke atas jadi kita harus lepas dulu harus lepas bersihkan bagian binggir dan pastikan ini apa namanya besinya ini gerak kayak gini pastikan gerak kayak gini setelah itu baru kita pasang kembali pemasangannya ini harus pas nah harus pas harus pas di tengah nah kayak gini nah setelah pas di tengah baru kita pasang lagi caranya kayak gitu ini ini saya baru beli itu langsung gak bisa digunakan tak kira kan biasanya kalau orang gak ngerti pasti dikembalikan kan untuk apa namanya alatnya ini mengajukan pengembalian kalau beli di online kan tapi daripada saya nunggu lagi beberapa hari bisa 4 atau bahkan 5 hari malah gak terjiap apa malah jadi saya perbaiki sendiri caranya kayak gitu ini sering terjadi memang kalau di di selenoid itu memang sering kasusnya terjadi kayak gini jadi jadi masang bautnya ini silang ya supaya tidak ada yang ngangkat sebelah jadi silang nah setelah dipasang kayak gini baru kita coba seharusnya ada dengung kayak gini berarti kalau bunyi kayak gini besinya tadi itu akan ngangkat ngangkat ke atas ketika gak ada tegangan dia akan nutup berarti ini adalah normal close jadi tertutup pada saat tidak ada tegangan katup ini akan tertutup tapi ketika ada tegangan katup ini akan ngebuka ngedorong pir yang bagian sini ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas membongkar dan cara memperbaiki katup selenoid untuk air 3.4 inci semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati